...sebut oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menjatuhkan fonis hukuman mati kepada terdakwa bekas Kadif Propan Polri Verdi Sambo dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nofrian Syahyo Suwauta Barat yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang bisa meringankan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Verdi Sambo Esa SIKMH telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Dalam persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau Nofrian Syahyo Suwauta Barat sesaat setelah Baradae alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Brigadir J. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga meyakini Sambo menggunakan sarung tangan warna hitam ketika menembak. Sementara itu dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Nofrian Syahyo Suwauta Barat dengan agenda pembacaan putusan kepada terdakwa Verdi Sambo. Majelis Hakim menilai selama persidangan tidak ada bukti yang valid terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Yoswauta Barat atau Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan yang cukup atas pelecehan yang disebut sebagai pemicu pembunuhan Nofrian Syah. Pertimbangan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyebut setelah memeriksa puluhan saksi, Majelis berkesimpulan tidak ada bukti pendukung yang valid atas kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Nofrian Syah terhadap Putri pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Menimbang bahwa sementara itu apabila mensermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid. Majelis mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Di aturan itu dijelaskan tentang teori relasi kuasa yang bersifat hirarkis dalam konteks relasi antar-gender. Relasi antar-gender sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas. Yakni pertama, sifat hirarkis yang meliputi posisi antar-individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan. Artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan ekonomi. Majelis Hakim juga menilai tidak ada fakta yang mendukung bahwa putri mengalami gangguan stres pasca trauma akibat pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual umumnya mengalami tahapan penyangkalan, kemarahan, dan depresi. Bahkan korban juga bisa melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu, majelis menyimpulkan dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi peristiwa pemicu penembakan di rumah dinas Verdi Sambo tidak dapat dibuktikan secara hukum.